Intro Panwaslih Kota Banda Aceh menyelenggarakan sosialisasi peraturan perundang-undangan pemilu dengan sejumlah awak media yang ada di Banda Aceh. Kegiatan yang dilakukan di salah satu hotel di Banda Aceh itu bertujuan untuk membangun sinergi antara Panwaslih dengan pegiat media sekaligus mensosialisasikan aturan kepemiluan kepada masyarakat yang lebih luas. Ketua Panwaslih Kota Banda Aceh Elisa Frida mengatakan Panwaslih Kota Banda Aceh melaksanakan pengawasan yang pada saat ini masuk ke dalam tahapan kampanye dan menemukan masih banyak terdapat alat peraga kampanye atau APK yang terpasang tidak pada tempatnya. Sebelumnya Panwaslih juga telah menghimbau kepada seluruh partai politik peserta pemilu untuk menaati seluruh proses tahapan pemilu dengan bijak. Beberapa surat imbauan kita kepada partai politik ini untuk memasang alat peraga kampanye itu sesuai dengan zonasi dan tentu sesuai dengan aturan yang ada. Kita sampaikan jauh-jauh hari sebelum perlaksanaan pengawasan kampanye karena ada beberapa metode yang digunakan oleh peserta pemilu. Tetap muka, penyebaran bahan kampanye, pertemuan terbatas yang dilakukan oleh peserta pemilu. Namun dalam upaya-upaya yang sudah kita lakukan, kita menghimbau kemudian berkoordinasi, kita menyurati, kita lakukan pendekatan agar ini ditetipkan secara mandiri. Tapi belum diindahkan untuk sampai dengan saat ini. Malah semakin banyak yang terpasang tidak sesuai aturan. Nah ini kita akan melakukan penindakan terhadap upaya pencegahan yang sudah kita lakukan. Dalam waktu buka, kita memang sudah melakukan koordinasi dengan KIP Kota Bandar. Kemudian dengan pemerintah Kota Bandar. Kalau di kota itu kita belum ada laporan. Namun di Panitia Pengawas Kecamatan itu ada beberapa laporan yang telah diberikan oleh masyarakat. Pelanggaran-pelanggaran yang lain, ini juga kita mendapatkan laporan terhadap adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh perangkat kampung. Pada saat kampanye ini, kita belum menerima laporan terkait dengan adanya dugaan aparatur sekiru negara yang kedapatan atau ketahuan hal-hal yang dilanggar dalam undang-undang. Sudah memetakkan potensi kerawanan yang ada di Kota Bandar Cek. Besok kerawanan ribatnya ASN, EG, Polri, dan perangkat kampung yang dilibatkan dalam masa kampanye nantinya. Penempatan APK-APK yang di tempat yang melanggar. Kepai dengan logistik pemilu, nantinya itu menjadi titik kerawanan juga pada saat kita pencobosan. Pemani politik yang akan terjadi pada saat ini masa kampanye, kemudian pada saat pencobosan. Berita hoax, ini juga menjadi isu kerawanan yang ada pada saat ini. Panwaslih Kota Bandar Aceh berharap sinergitas berbagai pihak terlebih media yang dapat menjadi perpanjangan informasi dari Panwaslih kepada peserta pemilu serta masyarakat secara luas untuk sama-sama mengawasi jalannya pelaksanaan pemilu. Dari Banda Aceh, Lala Nurmala melaporkan untuk Puja TV Aceh.